Halo guys Kembali lagi nih sama aku Nah sekarang Di part 6 Kita bakal Melanjurkan pengacara secantik Oke, mari kita let's go Wah Itu mah, benar mah, ini jepan Itu disana Nah, mana Kok mobilnya berhenti sih Ayo, ayo Kita harus turun Ayo, cepat Hei, hei, tambahkan Duh, sama aja disini Ah, mereka tak Mereka tak akan maafkan Cepat Nah, nah Baiklah, aku harus gunakan sihir Ayo kalian semua cepat ke sini Hei, sabar Sabar, Kak Kami, Nana Nah Nah, kalian semua disini Ayo cepat, bergubur Memangnya kenapa? Bukan, bergubur Oke Aku menggunakan magic Magic Hidu, kebubur Duh, lalu Loh, lalu Kita gimana? Nah itu dia Kepat Eh, kamu turun Ayo, si turun let's go Yes, yes Ha Oh si cantik Kamu kenapa disini Apa-apa Aku bukan si cantik Kalian salah orang Kalian salah poni Kamu jangan mengadada Pastikan kamu si cantik Iya-iya Kamu lakukan aku Eh ini apa Kamu Tunggu Ini kau Tunggu Aku harus teleportasi Loh kemana dia Pasti dia menggunakan Aku juga harus menggunakannya Dimana lokasinya Sekarang Tunggu Kaka Loh Kakak kita gimana Hah Apa Ini kamu bicarakan Loh Loh Dimana mereka Mereka tak cuman Menanggap si teleportasi Kalau begitu Kamu juga bisa kan Aku Aku bisa Tapi Tapi aku tidak terlalu mudah untuk menggunakannya Bagaimana ini? Eh, disitu? Disitu? Disitu apa? Pos polisi, cepet kesini Ayo, ke arah sana Mana aku tidak bisa lihat Itu, akhirnya besi aku Baiklah Ring Untung aku sudah balik lagi di bantai Semoga mereka tidak mengikuti Tering Ketangkap Kamu tidak tahu di mana? Kamu tidak perlu tahu Pokoknya, kamu sudah ditangkap Hei, hei, hei Apa yang kamu lakukan? Aku ini saudaramu Biarkan saja Ayo, ayo Iya, iya Ayo, pegang tanganku Sudah Ayo, ayo kita ke pos polisi Pos polisi Iya, iya Ehm, kenapa ada bicara mau aneh sekali Sudah, jangan banyak tanya Ayo sini Wah, wah, wah Kita mau ke mana? Pakai Pakai Siap, siap, siap Ayo, siap, siap Aku tidak mau Ayo, siap, siap Baiklah, baiklah Pakai 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 teleportasinya. Lalu, apa masalahnya? Kakak, kamu tidak bisa menemukannya. Ayo bintu kami. Aku tidak punya tanduk. Aku tidak bisa membuat apa-apa. Maaf. Tidak, bagaimana ini? Mereka pasti akan dada lagi, oke? Pokoknya, kalian tunggu saja dulu. Tering! Akhirnya, ternyata kakak di sini. Ya, aku tadi menggunakan sihir teleportasi. Ayo sini. Ada apa sih? Ayo sini. Pak, Pak Polisi. Iya, iya, iya. Ada apa? Aku juga masuk dong. Aku juga, aku juga. Iya, 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 Pak. Ada apa ini? Kalian kelapa berbondong-bondong ke sini? Kenapa? Ini, ini, Pak. Ini penjuri. Penjuri apa? Penjuri mobil saya. Benarkah hal tersebut? Tidak, tidak. Ini mobil kita semua. Saya hanya menggunakannya untuk pulang ke rumah. Ha, melalui juri bagaimana? Am, am, di juri itu. Itu, itu. Padahal kami belum naik mobil, tapi dia sudah mau naik naik duluan. Ya, itu bukan salah dia. Salah dia tidak masuk dengan cepat. Bukan, bukan. Kakak saya yang itu, itu, dia tadi memberitahu kami kalau, kalau dia akan pulang. Benarkah begitu? Tidak, tidak. Saya sudah memberitahunya, tapi mereka sangat, sangat lambat. Benarkah begitu? Tidak, tidak. Dia berbohong, berbohong. Ah, saya tidak bisa membuat keputusan karena tidak ada yang mau jujur. Dan saya juga tidak tahu mana yang bohong, mana yang jujur. Jadi, lebih baik saya panggil hakim ya. Apa hakim? Tidak perlu sampai segitunya juga. Ya, tidak apa-apa. Biar adil. Soalnya, saya tidak bisa memutuskan ya. Silahkan kalian ikuti saya ke gedung, gedung khusus ya. Pada sini, ke sebelah sini. Eh, sebelah sini. Pada sebelah sana. Ayo sini. Ayo, kamu juga ikut. Aku ikuti. Wah. Aku ikut. Aku mendedak ingin ke toy. Ayo sini. Ayo, ayo. Sebelah sini. Hei, kamu. Kamu tidak berketinggalan. Ayo ke sebelah sini. Iya, iya. Kamu anak sekali. Berani-berani yang membina jodai itu ke tolas. Sudahlah, sudahlah. Ayo. Mana hakimnya? Alhamdulillah saja dia tidak ada di sini. Ini bukan rumahnya, bukan? Nah, saya akan segera panggil. Kalian merempatu di sini. Jangan ke mana-mana. Oke? Apanya? Jangan. Kemana-mana. Nih. Saya pergi dulu. Nah, ini hakimnya. Ayo ke sini. Ayo sini. Ayo sini. Iya, iya. Oh. Kalian berempat. Ada apa? Eh. Eh, eh. Ayo. Kalian segera duduk di sebelah sana, oke? Saya akan bersiap-siap di sebelah sana. Ayo cepat, ayo cepat. Hei, kamu juga duduk. Oh, baiklah. Mana? Cepat kalian bersiap-siap dulu. Saya akan mengganti baju saya dengan baju khusus hakim, oke? Kalian harus tetap di sini. Nah, jadi, apa masalah kalian? Begini. Dia, yang putih itu, dia sudah memeramak mobilku. Benarkah begitu? Eh, putih yang mana? Yang, yang ini. Yang ini. Eh. Benarkah? Bukan, bukan, bukan. Kalian bertiga. Ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Berurutan, oke? Pertama, dari kampung yang paling pojok sana. Ayo, silakan, silakan. Begini. Ini kakak saya dan dia. Dia setelah membeli souvenir bersama saya. Jadi, dia. Dia membawa souvenirnya dan dia membawanya ke mobil kami. Ya. Ya, terus-terus lanjutkan. Terus. Dia mau mudi sampai rumah. Ya, sampai rumah. Rumah kalian di sekitar sini? Ya, betul-betul. Oke, dan kamu bagaimana? Cerita versi kamu. Saya persis seperti dia. Benar? Ya. Baiklah. Bagaimana kalau kau? Dia mencuri mobil saya, pokoknya. Lihatlah dia. Dia terizin kepada saya. Padahal mobil itu dibeli dari uang tabungan saya sendiri. Loh, tapi kan kita sudah patungan untuk membelinya. Ya, yang menyumbangkan terbanyakan aku. Sudah-sudah. Jangan bertekar. Nah, jadi benarkah kamu melakukan semua itu? Saya tidak bermaksud. Ya, pasti kamu bermaksud, bukan? Tidak, tidak. Tidak. Hmm. Ini begitu sulit. Sedangkan kamu. Coba ceritakan cerita ini versimu. Amp, amp, begini-begini. Saya, saya sudah mengajak mereka untuk masuk ke mobil saya, tapi mereka sangat lambat. Jadi, ya sudah, saya tinggal saja. Kenapa kamu meninggalkannya? Karena sudah satu jam saya menunggu. Benar begitu? Iya. Tapi, tapi rasanya itu sangat tidak cocok dalam cerita pola yang lain. Hmm, apakah kamu berbohong? Tidak, tidak. Benar begitu? Tidak, iya maksudku. Tidak. Eh, iya, eh. Dia berbohong. Dia sebenarnya tidak mengajak kita. Malah dia diam-diam. Benar begitu? Tidak, iya. Eh, iya. Tidak, iya. Ayo, ayo. Ceritakan dengan jujur. Kamu tidak akan jatuhi hukuman apapun kalau kamu jujur. Tapi, kalau kamu berbohong, kamu harus dibanjara selama tiga bulan. Oh, oh. Kalau kamu jujur, kamu tidak akan dikenai hukuman. Tapi, kamu memang yang salah. Iya, iya, betul itu. Jangan aku campur, tolong. Eh, ah, baiklah. Silakan kamu dapat meninggalkan ruang ini karena kamu punya masalah. Ah, baiklah. Nah, bagaimana? Kau mengakui kesalahan ini? Ayo, jawab dengan jelas. Maksud saya? Mungkin. Kamu harus menjawab, iya atau tidak? Ayo cepat. Cepat, saya ada urusan. Iya, iya. Iya, apa? Saya ingin dengar. Iya, apa? Iya, iya. Baiklah. Jadi begini. Kamu telah mengakui kesalahanmu. Itu benar. Tapi, kau harus berjanji tidak akan melakukannya lagi. Iya, iya. Saya berjanji. Kamu harus meminta maaf kepada teman-temanmu atau siapapun mereka. Begitu? Iya, iya. Dan, kamu harus berjanji. Tidak akan melakukannya lagi. Kamu harus berjanji. Baiklah, baiklah. Tapi. Tapi apa? Tapi. Kamu tetap dijatuhi hukuman. Tapi ringan. Apa itu? Baik. Kamu harus menjadi cleaning service di gedung ini. Terutama di lantai dua. Hah? Lantai dua yang katanya ada hantunya itu? Ya, itu cuma mitos. Ayo, sana. Selama dua minggu. Hah? Tak apa. Kamu akan mendapat makanan. Ayo, cepat. Iya, iya. Nah, kalian bertiga, kalian berikan bala pulang. Tetapi, kendaraan kami mokok. Betul begitu? Um, iya. Kalau begitu, saya akan pinjamkan mobil cadangan, ya. Hei, terima kasih. Semang-semang. Ayo, silakan kalian berjalan ke sebelah sana. Yeay, ayo-ayo. Oke. Nah, disingkirkan. Nah, teman-teman. Itu saja ya untuk part kali ini. Daaah.